Oh ya guys jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like like to tekan tombol subscribe Oke guys jadi motor yang mogok itu motor Honda Beat Eko yang tipe Eko produksi tahun 2017-2018 nya Ini mau kita coba periksa dulu penyebab dia mogok ada dimana kita coba pasangkan dulu DLC konektornya ya cek berapa kedipan yang ada oke udah kita pasang DLC nya kita coba cek dulu ya satu-satu kedipan panjang dua kedipan pendek 12 kedipannya terdeteksi 12 kedinyektor ya teteng lu masalahnya injektor tuh kenapa kabel putus kan injektornya enggak rusak Oke guys setelah diperiksa ternyata kabel injektornya putus ini ya ini biasanya putus nih akibat ulasi tikus ini kabelnya digigit tikus nih sepertinya nih nih kabel kabel yang putus kabel dari soket injektor ya warna biru eh warna pinkless biru dan hitam strip putih kita coba diperbaikin coba disambungkan dulu oke coba kita sambung ah nih soketnya nggak bisa disambung kabelnya putusnya udah habis ini kabelnya nih jadi tadi kita ganti soketnya nih kita ganti ya soketnya kita coba lu kita sambung dulu kalau dia injektor nggak connect ya kalau kabarnya putus injektor nggak konek konek ya itu nanti bisa mengakibatkan kompanya nggak hidup begitu pengapiannya nggak bekerja jadi keretanya atau motornya bisa mobo kita coba sambung dulu karena nih soketnya yang imitasi kalau yang aslinya kan dia harus beli satu set ya kabelnya kan nggak mungkin kita ganti satu set yang rusaknya ini aja jadi kita beli hanya soket aja ya ini kita sambung dulu warnanya beride sikit lah kita coba dulu ya ini sengaja nggak saya balut selasiban dulu karena saya mau ngetes dulu yang penting tidak bersentuhan dengan masa saya rasa aman ini coba kita hapus dulu ya kode kerusakan ya hidupan kucing kontak kan nanti terbaca di sini mesti ada terbaca ya kode kerusakan yang sebelumnya walaupun sudah diperbaikin ini kita riset dulu caranya meriset kan nih sebelumnya udah kita pasang DLC konektor kan di DLC nya ini kita cabut kita pasang kembali di speedometer nanti yang terjadi dia lampunya gedip-gedip gedip-gedip terus itu menandakan berhasil ini kita cek lagi matikan kucing kontak hidupkan kalau dia tidak menyimpan kerusakan dia lampunya hidup aja menandakan sepeda motor tuh udah aman ini udah aman ya kita coba hidupkan kita coba dulu dengannya kita hidupkan oke guys krede sudah hidup motornya udah hidup lagi berarti penyebab dia tadi kenapa nggak bisa hidup karena kabel injektornya putus digigit tikus putusnya itu oke sekian dulu dari saya di video kali ini tetap saksikan video saya saya selanjutnya Oke terima kasih